sub indo by broth3rmax dan sebentar lagi kita bakal otw 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 tiga juta nih temen-temen nih makanya buat kalian semua yang belum subscribe bulan subscribe sekarang juga channel ini gue kasih waktu 5 detik buat nge-subscribe dari sekarang oke deh guys thank you banget buat kalian semua udah mau pencet tombol subscribe nya dan sekarang kita bakal sesuai dengan judul video yang ada di bawah sini ya kita bakal menjawab Q&A Q&A yang sudah gue buat di instagram yang pake question box itu loh gue sempet ini gue bikin question box itu yang pas tanggal 21 sekarang tanggal 21 oktober gue bikin pas tanggal 21 dan tantah nanti video ini di posting kapan gue bodo amat intinya ini tanggal 21 gue bikin Q&A dan gue bakal menjawab Q&A dari kalian yang di post yang kalian tanyakan pada tanggal 21 oktober itu nih udah ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke instagram gue banyak pol banyak pol tuh gak ada ujungnya udah kasih sayang udah kayak kasih sayang ibu gak ada gak ada ujung-ujungnya nih 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 sekarang gue bakal jawabin oh ada ujungnya ternyata oke sekarang gue bakal jawabin semua pertanyaan-pertanyaan itu di video ini tentunya mumpung gue lagi lapar banget nih dan gue belum makan jadi inilah kesempatan emas untuk memaki-maki dan memarahi para penanya-penanyaan ini ya langsung aja kita masuk pertanyaan yang pertama oke langsung aja pertanyaan yang pertama QB ekornya berapa bang? QB? apaan QB? nama bapak lu nih QB gak tau apaan? perubah bapak lu apaan sih QB anjing? gue gak nonton gini-ginian lu kalau nanya upin-ipin tingginya sekarang berapa? baru tau gue masih 50 cm ampe sekarang tuh apaya nanti gue kuliah sarjana ke dokteran kayaknya masih 50 cm aja tuh bocah oke lanjut bang kok lu bisa deket sama Samuel sih gimana ceritanya? nah ini gue bisa jawab serius nih kalau gue deket sama Samuel tuh ceritanya berawal dari pada saat gue ada campaign apa ya gue pertama kali kenal Samuel? gak ada campaign sih sebenernya itu waktu itu gue cuma kayak scroll-scroll FYP habis itu ketemu video dia terus gue suka sama video dia karena video dia itu mirip sama videonya Kevin Anggara jadi kayak masih satu konsep gitu setelah hari gue dulu ngefans banget atau Kevin Anggara akhirnya gue follow terus di follow back terus kita temenan awalnya gue kira bakal temenan biasa doang eh sampai sekarang ternyata jadi kayak bestie lu ngerti gak sih? kalau misalnya gue ditanya siapa bestie lu di dunia per tiktoker tiktoker siapa itu lu yang jadi bestie lu? jawaban gue Samuel karena Samuel tuh kayak very very kind people dia orang yang baik banget setiap gue ke Jakarta selalu tidur di rumah dia setiap gue mau jalan-jalan selalu diantarin setiap gue ke bandara selalu diantarin dan sebaliknya ketika dia ke Bali tentunya gue dengan senang hati akan melayani Bapak Samuel Fremant video percinta thank you Samuel kalau nonton video ini wah oke next Kak Ori umur berapa sih? lu liat postingan Instagram gue ini? ya disitu keliatan gue umur berapa ya kenapa keras saya tidak menyukai balik saya padahal dia tau ya kan yang ngekerasin dia itu elu yang suka sama dia elu dianya kan gak suka sama elu nyamanya aja udah keras gue keras gue berarti dia ngekerasin itu elu dianya gak ngekerasin elu nih gak lu dianya gak gak tau lu hidup dianya gak tau lu nafas lu cuma ngekerasin doang dia gak punya kewajiban buat nyukain elu balik cape undang-undang lu harus diikuti aturannya beli kori kenapa sekarang jarang up Sabtura Kori Talks? pertanyaan yang bagus kenapa sekarang gue jarang up Sabtura Kori Talks? karena pertama viewersnya anjlok terus yang kedua penontonnya sedikit yang ketiga gak ada yang nonton kami kan segaris tuh alasannya segaris alasannya itu alasannya adalah tidak ada yang menonton jadi kayak ketika diimbangi sama video lain kayak lebih like video lain dibandingkan video Sabtura Kori Talks itu jadi mendingan gue upload Sabtura ya gak aku tau saya upload Sabtura Kori Talks selain itu kalau misalnya gak upload Sabtura Kori Talks itu agak butuh effort dan model karena gue harus mendatangkan bintang tamu gue harus bayar makan gue harus bayar teleportasi gue harus bayar ini itu ini itu jadi modal videonya lebih besar dibandingkan modal video yang lain karena gue mendatengin bintang tamu tiktokers terkenal Indonesia tuh susah cuy ya jadi begitulah alasannya kenapa gue gak upload Sabtura Kori Talks selain itu ya karena udah gak tau lagi mau undang siapa rumah gue di pedalaman artis-artis tiktokers semuanya dari kota itu gue bawa kesini habis tabungan gue oke lanjut gak pengen pacaran gak duduk kalau dikasih 3 permintaan bakal minta apa 3 permintaan 1 minta uang yang banyak banget dan rejeki dilancarkan 2 minta orang tua gue sehat selalu dan keluarga gue sehat selalu 3 permintaan yang ketiga adalah gue minta 1000 permintaan lagi itu jawaban gue makanan favorit kakak apa ini nih gue paling susah nih kalau misalnya udah ditanya makanan favoritnya apa ya minuman favoritnya apa ya karena kayak makanan favorit gue apapun yang bisa masuk ke tenggorokan gue bisa diproses di enzim-enzim lambung gue yaudah enak cuma kadang kalau makanan gak enak waduh gue bisa jawab tapi kalau makanan enak kayaknya semua makanan yang bisa gue telan bisa gue telan tuh enak gitu bakso suka mie suka apalagi dong ayam goreng juga suka apalagi coba street boba suka burger suka pizza suka apapun suka yang penting yang penting gue bisa telan kalau gak bisa gue telan penting gak suka gitu jadi kalau misalnya ditanya makanan favoritnya apa aduh susah deh gue jawab gak bisa gue jawab ya mengapa gak pernah gak sih down gara-gara komentar netizen tentu pernah down karena komentar netizen cuma balik lagi ketika komentar itu emang gak gak positif gak bener dan lebih ke menjudge ya gue kayak yaudah sih gue udah amat anjing gue gak ngerugiin lo emang kenapa kalau misalnya gue bikin video kepotong usia lo enggak kan jadi kok misalnya gue bikin video lo juga aman-aman aja yaudah lo gak ada hak juga buat ngejudge gue dan gue juga gak ada hak buat mempedulikan judgment lo jadi ketika gue dihujat dan emang itu hujatannya bener kayak bikin gue down terus abis itu omongan dia itu juga bener ya gue down cuma ketika yang dia hujatin itu gak sekonteks sama apa yang gue lakukan ya I don't care bitch bang pernah gak bang sakit gara-gara ngonten wuuuh wuhuh sering bukan pernah lagi sering jadi bukan karena ngontennya sih sakit tapi karena gue nya yang kalau misalnya udah ngonten itu harus harus selesai nih harus selesai pokoknya gimana caranya harus selesai kontennya harus selesai kayak gue bakal sampe kayak kadang misalnya udah dibawain makan nih udah harusnya jam makan itu gue kayak aduh ntar dulu ntar dulu ntar dulu nyelesain ini dulu lagi dikit lagi dikit juga kayak gitu biasanya orangnya jadi kayak kemarin gue sempet masuk rumah sakit buat yang gak tau nih ya tuh foto gue masuk rumah sakit itu karena gue juga telat makan lupa makan dikit istirahatnya karena gue baru selesai konten itu biasanya malem kayak sekarang aja ini gue syutingnya jam 22 22 39 lo liat gak sih lo liat gak sih 2239 hampir hampir jam 11 baru syuting ini malem makanya gue suaranya gak bisa terlalu besar karena disini ada tetangga yes itu jadi gue selesainya malem besok pagi udah bangun lagi baru kerja lagi jadi kadang tuh kayak lupa makan lupa tidur kayak gitu yang bikin gue sakit bukan kontennya sih pernah frustasi gak mikirnya di konten? pernah dong ya konten sebesar-besar apapun followers seseorang segede apa followersnya si selebgram lupa sih pernah ada yang namanya burn out atau kayak buntu anjing gue harus ngapain ngempot gue harus ngapain abis ini kayak apalagi persaingan dunia konten karakter sekarang udah makin ketat gue juga makin bingung gue harus ngapain ya anjing jadi gue kayak mulai ke gimana sih ya gue yang penting jalanin aja udah gitu nanti juga bakal nemu passionnya sendiri jadi sebenernya gue di tahap yang frustasi juga sih sekarang gue gak tau harus bikin konten apalagi gue ke gue ke 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 next kangkori udah punya pacar belum? belum jawab jujur kak udah pernah pacaran dari tadi pacaran mulu ngapain mau sensus penduduk loh nanya status gue pacaran pernah tapi sekarang lagi pacaran gak? enggak gitu ngerti kan gue pernah pacaran tapi sekarang lagi gak ada pacaran gitu es buah or es cendol es buah buat konten yang lawak dong sabar kok or sabar terus anda kira selama ini konten saya apa? kalau bukan konten lawak konten masak-masak konten politik fashion OOTV apa yang anda lihat? di layar hp anda tolong komen di bawah ya Denpasar mana kak? rumahku gak di Denpasar say rumah gue di Buleleng say kak lu kalau pagi mesti berak? enggak mesti banget harus banget kayak literally gue ketika bangkit dari kubur kayak pagi-pagi gue langsung jalan langsung langsung berak wajib apapun kendalanya wajib berak apapun itu pokoknya kak wajib berak pagi-pagi pasti berak kulit kakak asli enggak? atau pakai kulit sapi? apaan? tas branded gue? kulit sapi? ada-ada aja pertanyaan ini pasti biar nanya aja nih eee nama IG2 aja enggak jelas pertanyaannya sama enggak jelas bang suka Leodra enggak? suka gue dari awal ngikutin Leodra masih single kah? single tuh artinya gak pernah pacaran ya? enggak tahu nih single tuh kalau gak pernah pacaran artinya enggak karena gue pernah pacaran tapi kalau jomblo? iya kok udah pernah digigit gorilla? gila pertanyaan lu ah Yudi eh Wuru Budi Wuri Budi Wuri Budi tinggal yang pertanyaan lain aja bang berak gue keras kalau berak lu eh Jin Jani Jani yang bener-bener Jani Jani lu bener-bener nanya deh lu berak kalau berak lu keras masa berak gue harus ikutan keras juga? lagi yang lu kalau makan jangan makan batu-bati lu dicintai seorang yang kupun mencintai itu sempurna yaudah Jin ini TZ pertanyaannya dimana? gue gak peduli bangke mau lu dicintai yang orang lu cintai juga bodo amat gue bang sedangkan awal mulai ke Tito awal mulai ke Tito itu pada saat gue mulai ke Tito Kak Kori aku akhirnya pas 2 tahun jadi followersnya Kak Kori oh my God Florida Region yay akhirnya bang coba salto aduh ini gue lagi Q&A bukan lagi TOD anjing lu nyoro-nyoro gue bikin gue tertantang aja yaudah gue gak bisa salto tapi gue bisa roll depan gue tunjukin nih ya Tuhan semoga bisa samar udah lama banget lagi gak pernah roll depan bisa gak ya? bisa lah anjing gak bisa 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 pusing pak gue anjir lu siapa jenor gue roll depan gue mau aja sih Asura Siva 701 kurang aja lu anjing Asura gue juga tolol mau aja Kak suka Kpop gak? kalau suka stun apa? Stun tuh apa artinya sekolah tinggi akutan si negara stun tuh apa sih? maksudnya oh nge-stun gitu ya maksudnya gue sukanya sama Kpop apa gitu idol Kpop apa gitu ya nah tau suka semuanya gue asalkan enak aja masuk telinga gue udah deh Bart Bang tutor ubah dosa jadi saldo dana eh kalau misalnya gue bisa ngebah dosa jadi saldo dana gue udah lebih kayak depan Raffi Ahmad dosa gue lebih banyak daripada dia walaupun rekening dia banyak daripada gue yang penting gue banyakkan dosa daripada dia sekarang kegiatannya ngapain aja kor ya ngonten aja ngapain lagi ngonten ngonten bangun tidur gue terus ngonten abis ngonten gue terus ngonten 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 sampai tipes tempat-tempat paling cocok buat healing di Bali dimana aja kak dimana ya gak tau sih gue gak pernah healing-healingan anjing healing itu kan dalam arti lu udah depresi lu butuh healing lu jangan mau liburan tiba-tiba dibilang healing liburan ya holiday aja healing mah healing beda lagi gue gak pernah healing gue perangnya liburan aja ada gak hal yang paling kakak takutin di masa depan hal yang paling ditakutin kematian terus gak punya duit itu sih hal yang paling gue takutin yes dua hal itu ya kayaknya semua manusia juga kayak takut sama hal itu tim lu digaji gak bang gila ini pertanyaannya eh harianiazra harianiazra ayy susah amat lah malu tim lu digaji gak namanya juga tim kerja sama gue yang kali gak digaji ya ampun mereka syuting sampe malem ya kakak yaudah deh terserah lu mau gimana terserah aja deh pokoknya yaudah terserah lu aja deh ya terserah aja deh pokoknya deh pengalaman jadi kertos gimana kak seru gak? seru dong kejadian yang memalukan waktu SMK atau SMA oh iya kejadian yang memalukan waktu SMA gue itu adalah waktu gue purna dari ketosis ini ini paling malu banget bener-bener malu banget karena waktu itu kan gue purna jadi ketosis kan gue udah selesai jadi ketosis abis itu gue kayak ngasih speech atau pidato gitu kan di depan kalayak umum warga masyarakat SMA negeri satu seri sekolah gue dulu nah abis itu gue ngomong di depan publik abis itu itu rame banget tiga angkatan nonton gue dulu bayangin tiga angkatan plus kepala sekolah guru-guru dan ada PPL juga yang lagi apa ngajar di sekolah gue gue ngomong sendiri di depan gue bilang kayak gini semenjak ikut OSIS hidup saya berubah 360 derajat terus tiba-tiba guru matematika di belakang gue bilang 360 derajat kalau gitu gak berubah dong abis itu teman-teman semua juga pada ketawa bener-bener yang kayak ketawa karena 360 derajat berubahnya lu bayangin awalnya kayak begini nih muter 360 derajat bakal balik begini lagi jadi ketika itu anggapannya gue bilang ketika gue ikut OSIS hidup gue berubah 360 derajat yang dalam artian hidup gue gak berubah sama sekali ngerti gak sih jadi gue malu sih ngomong gitu gue kayak keliatan oh my god kenapa bisa gak sih gue keliatan tololnya di kelas aja gak usah di satu sekolah semenjak saat itu lah gue merasa wah passion gue bukan di matematika nih passion gue dimana nih udah deh pokoknya gue gak gak lagi deh matematika gitu aku manusia kamu apa tripod gue wah sel kak itu gimana kak bagus sih pertanyaannya ya tapi kalau misalnya menurut aku itu sih kalau menurut aku ya maaf ya kalau misalnya salah-salah mendapat aku soalnya kan soalnya benar nah apa nama kita samaan ya bang gak tau deh lu manggil gue bang berarti lu yang ngikutin nama gue gue kan gedean bang rambutnya model apa gue gak tau sih ini rambut gue model apa ya cuma kalau misalnya gue cukur gue selalu bilang undercut aja jadi disini dipotong pendek habis itu disininya disisain udah gitu doang atau gak diatasnya dipisin atau disasak udah gitu doang Kak Ori aku kangen story time sumpah udah banyak banget orang-orang yang nanyain Kak aku kangen story time Kak aku pengen story time lagi Kak aku pengen dulu lagi story time oke gue sekarang pengen aja jujur sama kalian semua kira-kira gimana kalau misalnya kita back to story time yang dulu lagi buat nambah jam posting gitu loh buat nambah jam tayang posting di youtube kalau menurut kalian gimana nih guys coba deh kalian komen di bawah kalau misalnya banyak yang setuju story time balik lagi gue bakal balikin story time lagi oke coba komen di bawah sekarang juga Kak kapan nih main ke Banyuwangi gak tau juga sih ya soalnya gue kalau misalnya keluar kota udah pasti ke Jakarta doang tujuannya satu kalau gak ke Jakarta waktu ini kejo-keja terus pengennya sih ke Bandung udah gitu aja dan gak pernah lewat jalur darat kalau lewat jalur darat mungkin lewat kayak waktu ini gue pernah ke Malang gitu ngelewatin Banyuwangi cuma yaudah ngelewatin doang gak berhenti gitu kayak gitu sih jadi masih belum ada planning sih buat ke Banyuwangi soon ya semoga aku main ke Banyuwangi Bang gimana sih cara dia bisa peka sama kita lu gaplok kayaknya pake pegorengan panas peka dia maka sekarang lagi sibuk apa selain bikin konten selain dibikin konten kesibukan aku bikin skrip konten segitu-segitu aja kesibukan gue ke depannya mau ngapain gak tau sih kayaknya tahun depan gue kuliah deh tapi itu pun kalau gini sih kalau jadi sih karena kalau misalnya tahun depan gue pengen gue pengen ngambil beasiswa karena gue dapet beasiswa kuliah di Jakarta kan gue pengen ngambil itu itu pun kalau dilancarkan kalau masih belum dilancarkan yaudah gue pengen konten dulu aja feel happy happy and free tinggal di daerah mana kah ya daerah singar aja kenapa lu ga bisa jadi morning person karena pertama gue tidur malem itu larut banget sekitar jam 1 atau jam 2 gue baru tidur yang kedua kalau misalnya gue bangun terlalu pagi itu siangnya bakal ngantuk sudah kan siang itu gue harus kerja jadi gue ga bisa banget waktu tidur pagi gue diganggu kalau emang jam 10 bangun yaudah jam 10 aja jam 11 11 aja ga boleh diganggu-gugat pokoknya kayak gitu rulesnya makanya gue ga ga bisa jadi morning-morning personan sehari mandi berapa kali bang lebih sering 1 kali sih jujur jadi kayak gue mandi sehari pagi doang sebelum kerja nanti dari pagi sampe malam lagi kan kerja terus tuh ga mandi deh gue sampe akhirnya tidur lagi paginya mandi lagi cuma sekarang karena gue banyakkan kegiatan sore jadi mandinya udah 2 kali deh sekarang kayak kemarin waktu hari ulang tahun kelurahan gue kan gue ngemsi tuh jadi gue paginya mandi buat kerja abis tuh sorenya mandi lagi buat persiapan make up dan lain sebagainya kayak gitu tuh toor tinggi kak capek pendek terus toor tinggi apaan makan pipar ucika kali tinggi tuh loh ada niatan masuk islam ga bang gimana ya cara jawabnya yaudah buat kamu yang nanya ini aku cuma mau bilang salam toleransi it's okay tidak pasti tidak marah next bang kalo misalnya berak lu liatin ga apanya tainya gue liatin lah kayak keluarnya bagaimana tuh keluarnya pake hukum fisika pake hukum biologi tuh tai gue kayak begitu kakak kori aku mau nanya kakak kalo udah selesai di omelin emak kakak bisa bernapas ga eh emak gue cuma ngomel bukan ngebunuh emak kenaping gak bisa napas kecekek kuping lu astaga bang tips dong sukses di usia muda bagi gue gue belum sukses di usia muda gue gak bisa ngasih tips ke lu karena gue belum sukses di usia muda bagi gue belum aja udah gitu aja intinya bagi gue belum berapa bersaudara bang tiga ini foto gue bareng saudara-saudara gue yang anak kedua namanya indah anak ketiga namanya Diki dan gue anak pertama kori bang pernah friendzone gak pernah sih gue friendzone pernah cuma yaudah sih udah namanya friendzone gak usah dipaksain anjing udah lewatin anjing maka gak pengen jadi streamer mukbang gitu biar bisa liat kak kori makan dan kali aja bisa gede eh udah ngajar nih orang nah ini coba ginjanya omos kira gue kecil sekarang emang sih cuma spill cara biar bisa dideketin cowok dan biar bisa bertahan hubungannya kayak hubungan sabar atau pacar gitu lu pelet aja udah biar cepet kenapa bumi itu bulat ya karena kalau misalnya bumi gak berbentuk itu bukan bumi namanya itu otak lu tuh gak ada bentuknya tuh nah ini pertanyaannya kayak bini kak kori pernah punya rasa gak sama temen cewek yang satu tim enggak tim-tim gue yaudah bagi gue mereka tim gue gue gak pernah ada punya rasa sama mereka dan mereka pun punya personal life-nya masing-masing gitu yaudah gitu aja sih bakso or corndong? bakso karena corndong tuh kayak gak semua corndong itu enak gitu loh jadi gimana ya? kalau bisa liburan pengen liburan kemana kak? untuk saat ini gue pengen banget liburan sebenernya ke luar negeri entah itu Korea atau Singapura atau ke Jepen atau ke mana gitu pokoknya ke luar negeri lah yang ada salju-saldunya sebenernya tuh sih pengen gue rasain saat gini cuma karena gue terkendala duit yaudah males deh mendingan abung ingat 2023 resesi lo biar buang-buang duit lo oke ini last question ya capek gak bang gonta ganti baju terus pas bikin Youtube? ya capek dong namanya juga gonta ganti lu bayangin sekarang gue baju ini gue buka lagi gue shooting lagi pake baju yang lain terus taro pake baju ini lagi ya capek sih menurut gue gonta ganti kayak gitu cuma namanya juga pekerjaan semua pekerjaan ada resikonya walaupun selengram ataupun content creator keliatannya wah enak banget ya kerjaannya bikin konten dapet endorsean dapet duit dapet makanan lu gak ngeliat dibalik itu semua lu gak ngeliat gimana dia setiap hari buat script gimana dia setiap hari mikir buat konten apa lagi gimana caranya dia supaya menjaga eksistansinya dia terus gimana caranya dia supaya tetap bertahan dan survive lu kan gak tau kan makanya jangan pernah menjudge bahwa content creator itu pekerjaan yang gampang semua pekerjaan itu susah semua pekerjaan ada resikonya kayak gitu oke karena ini pertanyaannya udah gue rasa semuanya sama-sama aja gue udah gak bisa jawab-jawabin lagi karena durasi juga gue bakal jawab lagi di next next Q&A ya next Q&A pokoknya di Q&A berikutnya gue bakal jawab-jawabin lagi pertanyaan kalian itu dari gue dan terima kasih semoga udah nonton video sampai akhir jangan lupa juga share video ini ke temen-temen kalian dan kalian bisa komen di bawah kira-kira kalian mau dapat video apa lagi nih kalian maunya itu dibuatin video apa ya komen di bawah oke see you in the next video thank you udah nonton bye-bye